Halo Youtube selamat datang kembali bersama Puanja di channel Nusa Kucing dan hari ini gue pengen cerita guys mengenai hal yang tidak mengenakan pas temer gue dan juga wajib Nusa Kucing jadi beberapa minggu lalu tuh kayaknya ada yang beli kucing dari sini dan kemudian pada hari pertama itu langsung ngedrop dan kemudian selang beberapa jam itu kucing langsung mati guys atau meninggal oke jadi sebenernya gue juga minta maaf terhadap siapapun atas kejadian hal ini karena kayaknya tuh hal seperti ini tidak diinginkan oleh kita mesti ada di Nusa Kucing dari pekanan-pekanan yang beli di Nusa Kucing juga gak mau seperti ini dan juga untuk customer gue juga gak mau hal seperti ini terjadi seperti ini, gak ada hal atau musibah kayak gini diinginkan oleh semua para penyakit jadi yang sedikit gue agak bingung itu apa ya, jadi si kucing ini pada saat awal diadopsi itu sehat baik dan ini kurang lebih udah 9 hari dari rekanan beredar Nusa Kucing kemudian tiba-tiba ada yang membeli atau mengadopsi terus kemudian tiba-tiba pada saat dibeli itu hari esokan itu dia langsung ngedrop langsung ngedrop, langsung enak badan kemudian tidak ada indikasi muntah katanya, tidak ada indikasi biare kemudian kucingnya langsung mati nah, gue tuh gak tahu ini penyakit apa gitu ya gue masih mencoba mencari tahu dan kalau misalnya nanti gue tahu nanti gue akan update ya karena penyakit tersebut ya gue masih mau pelajari guys nah, disini ada 3 ekor kucing sisanya jadi mereka ini ternyata ada beberapa ekor kucing kayak 6 gitu ya 6, kemudian gak ada 1 1 1 dibeli orang kemudian tuh terakhir dibeli warnanya abu-abu kecil temennya mereka ini kalau misalkan kucing tersebut mati karena virus virus pandeokomia seperti yang gue tahuin atau kalesi virus sepertinya kayaknya kucing ini juga akan harus ngedrop langsung mati guys tapi alhamdulillah enggak makanya dan kalau gak salah sih dari si mas Epitin itu juga bilang kucingnya itu bukan kena virus pandeokomia guys kayak nama penyakit yang lain tetapi mematikan karena kucingnya itu langsung ngedrop gitu tapi badannya panas banget kalau gak salah itu 41 derajat celcius umumnya satu lagi katanya kena heat stroke guys tapi pada saat kemalemnya kucing itu tuh maksudnya kemarin ya pada saat hari hadiah diadopsi tuh makannya normal mungkin gak ada diare kemudian masih playful enjoy main gitu ya terus kemudian apa ya apa ya apa ya bener-bener bingung banget loh penyakit-penyakit yang mematikan seperti itu kita tuh bener-bener gak menyangka loh guys kayak gini nih si misalnya si apa namanya si abu-abu ini kayaknya sehat gitu loh dan kurung waktunya disini tuh di apa ya ibaratnya di karantina lah ya di karantina itu udah lama udah 2 mingguan terus tiba-tiba dia ngedrop gitu akhirnya membuat kita tuh jadi bingung gitu loh guys penyakitnya bener-bener langsung dateng tanpa ada gejala tiba-tiba kucingnya langsung lewat gitu aja nah kalian pernah gak punya penyakit eh kalian pernah gak mengalami hasil rupa terhadap kucing kalian atau kucing temen kalian yang gak ada jeda waktunya kucingnya langsung ngedrop aja kayak gitu guys kalau misalnya ada terus kamu komentar ya guys semoga deh kedepannya gak ada hal seperti ini yang lagi terjadi dan apa namanya ya si omel itu marah-marah dan alhamdulillah udah diselesaikan ya soalnya ya kita juga gak mau sementarnya kalau tiba kucingnya baru diadopsi abis itu langsung meninggal hidupnya karena gimana ya bener-bener bingung lah guys ini ya dia namanya maluk hidup sih ya ada yang tahu gitu kan kalau misalnya ada indikasi virus 6 bulan-6 bulan ini kayaknya pasti sudah terpulang tapi 6 bulan mereka sehat-sehat saja nah kemarin juga ada yang baru diadopsi temennya jadi si putih si putih kecil yang betina jadi kurang lebih kayak gitu mengenai penyakit matikan kucing guys baru usaha dibeli langsung mati dan rasa kucing sedih banget dan maaf ya untuk pas temen rasa kucing tuh enggak siapa aku lupa lahir oke jadi kurang lebih kayak begitu soalnya kita mau semangat kucing dulu guys dan sampai jumpa ya di video selanjutnya bye-bye